Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, gelaran SEA Games ke-31 di Vietnam yang baru saja usai barangkali boleh disebut sebagai kebangkitan kecil olahraga Indonesia. Dengan jumlah kontingen paling kecil, paling sedikit di antara keikut sekretahan Indonesia di 4 SEA Games terakhir, kita ternyata mampu bertengger di peringkat ketiga kelas semen akhir di bawah tuan rumah Vietnam dan Thailand. Betul bahwa Indonesia belum bisa mengembalikan kedikdayaan masa lalu hingga dijuluki Raja Asia Tenggara. Sejak 1997, Indonesia nyaris tidak pernah lagi menjadi juara umum SEA Games, kecuali di tahun 2011, waktu itu Indonesia menjadi tuan rumah. Akan tetapi lewat kecamata positif, kita bisa melihat prestasi terkini yang ditorekan atlet-atlet muda tanah air di Vietnam itu, sedikit banyak sudah menyalakan lagi dian harapan yang sempat redup. Kemampuan anak-anak muda ini kiranya bisa jadi momentum modal untuk mencetak prestasi lebih baik lagi, tidak hanya di tingkat Asia Tenggara, namun juga Asia, bahkan dunia. Pemirsa nilai editorial media Indonesia di seri ini Kamis 26 Mei 2022 dengan tema antara prestasi, evaluasi, dan regenerasi bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Eko Ramawanto. Mas Eko selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat mas? Sehat, alhamdulillah. Ini kita akan bicara olahraga, sesuatu yang menarik sekali, karena akhirnya bisa juara tiga ya? Iya, posisi ketiga. Posisi ketiga itu masih juara atau tidak ya? Tapi sebelum kita bahas itu, Mas Eko dan pemirsa kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang kali ini, karena hari ini tanggal merah, hari kenaikan Yesus Kristus, kita akan lihat dari medkom yang terbit pada hari ini. Yang pertama ini adalah berita terkait dengan larangan warga Arab Saudi ke Indonesia dipastikan tidak mempengaruhi penyelenggaraan haji. Ini menarik, Mas Eko. Katanya kalau saya baca berita bahwa Arab melarang warganya untuk ke Indonesia, salah satu negara yang dilarang, karena COVID-19. Apa memang data yang di Indonesia sama yang diperoleh di Arab Saudi itu berbeda ya? Bagaimana, Mas Eko? Iya, sama sebetulnya. Cuma di Arab sebetulnya lebih tinggi daripada Indonesia. Saat ini ya? Iya, betul. Sekarang ada 467, kalau tidak salah di Arab Indonesia 227 kasus. Kasus baru maksudnya ya? Betul, kasus baru. Jadi, kalau kita hitung statistik memang di Arab lebih tinggi. Jadi, bukan hanya di Arab, tapi di 16 negara yang lain. Tapi yang paling penting menurut saya tidak ada korelasinya itu untuk ibadah haji tahun ini. Jadi, nanti Jemaah bisa haji tahun ini, tidak ada kendala. Dan sudah dipastikan oleh Menteri Agama yang beberapa hari yang lalu berkunjung ke Arab Saudi untuk meninjau lokasi dan lain-lain. Jadi, yang paling penting menurut saya hajinya itu, tidak apa-apa. Tapi, kita juga berharap ke depan ada larangan. Larangan ini dicampur lah. Karena orang Arab yang datang ke Indonesia juga banyak sekali. Iya, iya. Dan nanti kalau penyelenggaran ibadah haji yang segera akan dilaksanakan ini, sudah 100% atau memang masih dibatasi ya? Saya kira kuota ya, kuotanya. Jadi, Indonesia kan dapat kuota sekian. Kira-kira lain-lain juga sama. Jadi, itu yang mengatur adalah Indonesia. Berapa yang jalan. Cuma kuotanya ditentukan oleh Arab Saudi. Dan kalau kita lihat gambar yang sedang kita tayangkan barusan tadi, protokol kesehatan tetap dipakai ya? Oh iya, harusnya. Diberlakukan di sana ya? Baik, kita harapkan saudara-saudara kita yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini bisa melaksanakan dengan aman. Kita ke berita selanjutnya, masih dari Medkom, Pemirsa. Ini berita terkait dengan kondisi utang Indonesia. Kementerian Keuangan mengatakan kondisi utang Indonesia lebih baik daripada negara-negara lain. Kalau di dalam berita dikatakan rasio utang Indonesia per bulan April 2022 itu 39,09% dari PDB. Secara sederhana kita bisa katakan pertumbuhan ekonomi. Kalau melihat ini, dari aturan masih aman. Tapi kan 39 ini besar juga nih, Mas Eko. Bagaimana, Mas? Ya, 39 kalau kita hitungan angka ya memang masih aman. Tapi juga mendekati 60% batas yang diatur oleh undang-undang. Tinggal 20% lagi ya. Tapi kalau kita juga membandingkan dengan negara lain ya, ruang fiskal kita masih cukup aman. Tapi kan kemarin kita juga harus akui bahwa pandemi ini menyitap perhatian publik bahkan Indonesia dunia. Banyak negara-negara yang nggak mampu ini untuk mengelola negaranya terkait dengan hal ini. Indonesia juga pasti kedodoran, makanya ada utang yang lebih banyak nih. Tapi kalau kita lihat juga kemarin kan Maret 40,39% ya. Sekarang turun sedikit lah. Apapun itu kita syukuri, mudah-mudahan terus turun. Jadi ke depan untuk biaya pengembalian hutang juga semakin rendah. Dan jangan lagi ada yang mencuri ya, jangan ada yang korupsi lagi ya. Oh iya, itu penting sekali. Itu sangat penting. Karena kalau kemudian sudah susah payah, uangnya juga sangat terbatas, masih dicuri juga, ya mestinya dihukum mati sih kalau menurut saya. Walaupun penggiat-penggiat HAM mengatakan ya tidak. Tapi ya sudah lah, kita harapkan anggaran yang kita pakai ini benar-benar kita bisa gunakan dengan baik, termasuk juga utang. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ini terkait dengan berita bahwa adik Presiden Joko Widodo menikah dengan adat Jawa, ini judul beritanya ya. Itu di Surakarta, Solo, hari ini ya Mas Eko ya? Betul, hari ini jadi adik Pak Joko ini, Ibu Idayati akan menikah dengan Anwar Usman ya, ketua MK. Dua-duanya memang bersatu sejanda dan duda. Jadi dipertemukan kalau tidak salah, itu kenalan lewat temannya begitu ya. Oh. Tahun lalu kalau tidak, Oktober 2011 sudah klik, kemudian berkenalan dan lain, akhirnya melanjutkan ke Jinjang Pelaminan. Jadi hari ini akan melangsungkan pernikahan di Solo atau Surakarta. Hari ini ya? Hari ini ya. Dan ini bakal jadi masalah tidak ya? Karena istri dari ketua MK adalah adik dari Presiden. Ya, ya. Ya sebetulnya ini banyak dikritik banyak pihak ya terkait dengan posisi, konflik interest lah antara pemerintah dalam hal ini Presiden, di posisi Presiden eksekutif. Kemudian juga adik iparnya lah ini ya, Anwar Usman ada di MK. Tapi beberapa hari yang lalu juga sudah mengeluarkan statement bahwa ini tidak ada hubungannya tetap independen, tetap netral, dan lain-lainnya. Kita patut tunggu saja apakah Anwar Usman bisa mengembang tugas dengan netral, independen, tidak terpengaruh dengan status dia sebagai sekarang menjadi keluarga besar Presiden. Baik, kita doakan supaya pernikahan ini bisa berjalan dengan lanjar dan juga kita doakan agar independensi tadi tetap bisa terjaga ya, meskipun ketua MK berkerabat dekat dengan Presiden. Kita langsung ke editorial, editorial pada hari ini mengangkat tajuk antara prestasi, evaluasi, dan regenerasi. Saya ingat di meja ini beberapa waktu yang lalu, Mas Eko, membahas berita seperti ini, kita waktu itu masih ragu Indonesia bisa peringkat ketiga di SEA Games, tapi ternyata bisa dapat SEA Games di peringkat ketiga. Betul. Kalau saya bilangnya juara ketiga. Nah ini, kenapa kemudian media grup melihat bahwa ini perlu diberikan perhatian khusus dengan mengeditorialkan ini, Mas Eko? Ya, ini saya kira penting ya, kalau kita melihat pemerintah kan sudah mengeluarkan desain olahraga nasional ya. Desain besar olahraga nasional. Betul, jadi disitu memang tercantum beberapa hal. Jadi ini sekaligus menjadi jawaban terkait dengan SEA Games ini. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan kita mengirim atlet itu dengan jumlah yang besar, mengikuti cabang olahraga juga yang dalam jumlah yang banyak. Nah sekarang terukur. Jadi ini menjadi catatan bagus sebetulnya. Jadi mereka yang dikirim adalah atlet-atlet yang punya potensi untuk menjadi juara, merebut medali emas, tidak perlu banyak. Yang penting semua cabang olahraga bisa mendapatkan medali. Nah ini sekarang terbukti di Vietnam. Jadi kalau kita bandingkan head-to-head dengan Filipina dan Vietnam, memang jauh ketika di Filipina kita mengirimkan sekitar 841, kalau tidak salah. Sekarang 499. Hampir separuhnya ya kurang lebih? Hampir separuhnya. Nah perbedaan apa namanya, emasnya juga tidak terlalu jauh sebetulnya, meskipun kita lebih tinggi peringkatnya. 90, 90, sorry, di kita sekarang ada 69 ya. Emang emas ya. Kemudian waktu di Filipina lebih dari itu memang. Cuma karena waktu itu kan banyak atletnya juga yang, kemudian cabang olahraga juga banyak yang diikuti. Ya pertanyaannya adalah kemudian apakah benar kita mau mengevaluasi? Karena konon katanya orang Indonesia ini Mas Eko, termasuk di olahraga, kalau sudah lewat ya sudah. Berhenti di niat saja evaluasi itu. Karena kemudian tidak ada perbaikan-perbaikan yang terjadi sampai ada event berikut, kalau prestasinya melorot, nah itu baru ramai-ramai evaluasi. Jadi kita akan bahas itu Mas Eko dan Bumis, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 26 Mei 2022 antara prestasi, evaluasi, dan regenerasi. Antara prestasi, evaluasi, dan regenerasi. Kelaran SEA Games ke-31 di Vietnam yang baru saja usai, barangkali boleh disebut sebagai kebangkitan kecil olahraga Indonesia. Dengan jumlah kontingen terkecil di antara keikut sertaan Indonesia di empat SEA Games terakhir, kita mampu bertengger di peringkat ketiga kelasmen akhir di bawah tuan rumah dan Thailand. Betul bahwa Indonesia belum bisa mengembalikan kedikdayaan masa lalu hingga dijuluki Raja Asia Tenggara. Sejak 1997, Indonesia nyaris tidak pernah lagi menjadi juara umum SEA Games, kecuali pada 2011 ketika menjadi tuan rumah. Selebihnya, peringkatnya naik turun di posisi ketiga dan keempat, bahkan sempat terpuruk di posisi kelima pada saat SEA Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. Akan tetapi, lewat kacamata positif, kita bisa melihat prestasi terkini yang ditorehkan atlet-atlet muda tanah air di Vietnam sedikit banyak telah menyalahkan lagi dian harapan yang sempat redup. Kemampuan anak-anak muda ini kiranya bisa menjadi modal untuk mencetak prestasi lebih tinggi lagi, tidak hanya di tingkat Asia Tenggara, tapi juga Asia, bahkan dunia. Kini, yang mesti segera dilakukan ialah evaluasi menyeluruh. Secara umum, hasil dari Vietnam mungkin cukup mengembirakan, tetapi jika kita melihat secara parsial, peningkatan itu tidak merata di seluruh cabang olahraga. Ada cabang olahraga yang mencatat hasil gemilang dan menyumbangkan banyak medali, seperti dayung, panahan, menembak, karate, dan musyu. Ada juga cabang olahraga yang membuat kejutan seperti renang, dengan dua perenang mudanya yang mampu menggait dua keping emas, angkat besi pun cemerlang, dengan sejumlah rekor yang dicatatkan. Satu lagi yang mesti dicatat tebal ialah kegemilangan tim bola basket yang mematahkan dominasi emas Filipina di ajang SEA Games. Namun, di lain sisi, ada juga cabang olahraga yang masih melempem dan tak memenuhi target perolehan medali. Sebagai contoh, cabang atletik, yang merupakan ibu dari semua cabang olahraga dan menyediakan sangat banyak medali, justru gagal dikuasai. Dari target 8 medali emas, tim atletik Indonesia hanya membawa pulang 2 emas. Ini patut disayangkan, karena ada 47 medali emas yang diperebutkan di cabang atletik. Begitu pula pencah silat yang cuma mampu menggait satu emas. Lalu, sepak bola yang begitu diharapkan publik mampu juara karena sudah puasa emas SEA Games selama 31 tahun, juga kembali gagal. Tim nasional sepak bola U23 Indonesia hanya mampu menggondol perunggu untuk kesekian kalinya. Artinya, evaluasi mesti dilakukan secara detail cabang olahraga per cabang olahraga. Pemerintah saat ini punya desain besar olahraga nasional atau DBON yang di dalamnya terdapat sejumlah cabang olahraga andalan. Idealnya, cabang olahraga-cabang olahraga itulah yang dievaluasi pertama. Sistem promosi dan degradasi untuk cabang olahraga DBON harus diberlakukan secara tegas supaya tercipta kompetisi antar cabang olahraga yang positif. Ini bukan semata untuk tujuan perbaikan prestasi di SEA Games berikutnya. Cakrawala mesti kita perluas. Evaluasi dan pembinaan atlet pasca evaluasi nanti sepatutnya diarahkan untuk mempersiapkan diri menuju ajang yang lebih tinggi seperti Olimpiade. SEA Games dapat dijadikan ajang untuk mematangkan atlet-atlet muda supaya mereka bisa mendapat tiket dan kemudian mencatat prestasi tinggi di Olimpiade. Regenerasi memang menjadi faktor kunci bila Indonesia ingin dapat unjuk gigi di level dunia. Jika regenerasi diikuti dengan pembinaan atlet secara konsisten, persisten dan terukur. Ditambah dengan kompetisi yang kontinu serta kelengkapan sarana pusat latihan yang memadai, kita yakin Indonesia akan kembali mampu merajai Asia Tenggara. Dengan bekal ketekunan pembinaan dan regenerasi itu bukan mustahil sektor olahraga Indonesia bahkan akan mampu berkiprah lebih mengilap di tingkat Asia, bahkan dunia. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih, Pemirsa, masih bersama kami di editorial media Indonesia. Dan Mas Eko, kita mau bertanya sebelum kita berdiskusi, kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Zainuddin Amali. Pak Zainuddin, selamat pagi. Selamat pagi, salam olahraga. Salam olahraga, Pak Zainuddin. Pertama, saya mau ucapkan selamat, Pak, untuk prestasi tiga besar di SEA Games yang baru saja berakhir di Vietnam. Pertanyaannya adalah apakah itu sesuai dengan target untuk kita, Pak? Atau memang sebenarnya mengingat sejarah masa lalu di Orde Baru, Indonesia menjadi selalu langganan juara satu, peringkat juara umum, harusnya bisa lebih lagi. Bagaimana, Pak Zainuddin? Ya, tentu kita mensyukuri ya hasil yang kita dapatkan di Vietnam. Walaupun di dalam saluran-saluran olahraga nasional, SEA Games ini tidak menjadi target utama. Jadi target utama kita adalah peringkat dunia di Olimpiade. Karena itu kan yang menjadi ukuran prestasi olahraga dunia itu itu. Berapa peringkat kita? Olimpiade dan Paralimpiade. Dua-duanya itu kita jantungkan. Nah, kalau ditanya tentang bagaimana prestasi sekarang, memang berbeda dengan ketika dulu ya. Dulu itu perkembangan negara-negara di Asia Tenggara belum sepesat sekarang ya. Jadi memang dulu kita yang di depan. Tetapi lambat laun kita menjadi sama, bahkan tertinggal. Yang dukunya itu ada di belakang kita. Nah, dari situ kemudian, Bapak Presiden Pak Jokowi pada peringatan Hari Olahraga Nasional yang ke-37 tahun 2020 yang lalu, pemerintah pun kepada saya dan semua stakeholder untuk melakukan review total tentang ekosistem pembinaan prestasi olahraga nasional. Itu perintah Presiden. Oke. Setelah itu, kemudian, saya berdiskusi dengan para profesor, pengarnaan stakeholder lainnya di bidang olahraga ya. Dan akhirnya, kita melahirkan desain besar olahraga nasional. Banyak hal yang kita potret, apa yang menjadi masalah dalam pembinaan prestasi kita. Nah, kita simpulkan, selama ini prestasi itu kita dapatkan by eksiden. Antinya ada orang berbakat, kemudian itu kita bina, tetapi kita tidak mempersiapkan lapisan-lapisan di bawahnya, sehingga begitu ini selesai prestasinya, kita tidak ada pelapis yang di bawahnya. Nah, itu yang kita potret. Baik. Pak Zainuddin, selama sekian puluh tahun, kita tahu ada sekolah olahraga ragunan ya. Saya terus terang tidak terlalu tahu sekarang nasibnya seperti apa. Nah, dan dikatakan bahwa negara-negara Asia Tenggara yang lain, seperti yang tadi Anda katakan, Pak, itu menjadi maju karena membuat sekolah-sekolah atau pusat-pusat pembinaan olahraga lebih banyak daripada Indonesia. Dengan anggaran yang lebih besar daripada Indonesia, sehingga kita seperti di SIGAPS ini berada di bawah Thailand. Apakah Indonesia di dalam desain besar olahraga nasional itu, Pak Menpora, sudah juga menyiapkan untuk hal itu, Pak? Pemusatan olahraga, dananya juga, Pak. Bagaimana, Pak? Iya, jadi dalam desain besar olahraga nasional itu, tim koordinasinya dipimpin langsung lewat pres, wakilnya Pak Menko BMK dan pelaksana harian saya, Menpora ya. Nah, kemudian bagaimana pembinaan talenta di daerah? Nah, kita membuat 10 sentra, itu di berbagai provinsi-provinsi yang selama ini punya tradisi menghasilkan para atlet, ya, bibit-bibit atau talenta yang akhirnya menjadi tim nasional. Pulau Sentral bukan hanya di Pulau Jawa dan Sumatera, kan, Pak, ya? Oh, iya. Sampai Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara itu ada. Tetapi, tetap kita harus akui, fasilitas-fasilitas yang ada itu masih ada di Pulau Jawa, ya. Untuk mempercepat itu, akhirnya kita putuskan sentra itu kita tempelkan langsung dengan perguruan tinggi. Kenapa perguruan tinggi? Karena di situ ada Fakultas Sekolah Ragaan, di situ ada Laboratorium Sponscience, dan lain-lain. Misalnya untuk Jakarta dan sekitarnya, kita tunjuk UNJ untuk menjadi sentra. Nah, di samping itu, itu ada lab school yang ada. Nah, mulai bulan Juli ini, kita merekrut anak-anak lulusan SD yang masuk SMP, itu kita asramakan, kita bina, dan semuanya. Dan dia sekolahkan di sekolah yang dibina oleh perguruan tinggi yang dulu bekas ikip, loh. Pak Jainudin? Ada, Pak. Karena waktu kita terbatas, Pak, saya hanya ingin tahu, Pak, kalau target tadi yang Bapak katakan di Desain Besar Olahraga Nasional, di level Olimpiade, itu kita targetnya apa? Dan kalau kita tarik ke SEA Games, Asian Games, itu juga ada target yang spesifik, tidak, Pak? Tidak, kalau SEA Games, Asian Games, seperti yang saya sampaikan, dia menjadi sasaran antara. Nah, kemudian, kita jadikan sebagai ajang persiapan untuk lolos kualifikasi. Karena SEA Games ini kan, asal kita bisa mengirim, ya bisa. Kalau Olimpiade kan harus ada kualifikasi, makanya saya lakukan review yang sangat ketat. Nanti akan lebih ketat lagi oleh tim review, jadi atlet mana, nomor mana, cabang mana, yang bisa diikuti, itu melalui review. Kalau sebelum-sebelumnya kan tidak seketat itu. Makanya pengiriman kita ke Vietnam itu hampir sepengah berkurang. Betul. Walaupun dapatnya ya peringkat 4. Ya, target Olimpiade itu ada target kongre, tidak, Pak? Ada, ada setiap-tiap tahun, bahkan, apa namanya, yang Paralimpiade, yang untuk tabel, itu melebihi target. Jadi di Rio de Janeiro kita peringkat 76. Itu kemudian, begitu di Tokyo kemarin, saya mentargetkan 60. Tetapi, target Olimpiade, Pak? Untuk target Olimpiade, kita di peringkat berapa, Pak? Kapan, Pak? Kita sekarang ini masih di peringkat 50-an, ya. Nah, ini kita harus kejar setiap Olimpiade. Kalau Paralimpiade melampaui target, target 60, sekarang kita 43 dunia. Yang Paralimpiade, itu. Nah, dari situ, kemudian kita akan evaluasi. Jadi kita akan evaluasi mana yang masih kurang, mana yang sudah oke, kita pertahankan. Dan di sistem pembinaan DBON, kita berlakukan promosi dan degradasi. Jadi tidak selamanya cabur itu menghuni DBON. Bisa kita keluarkan dan kita gantikan, tetapi ini harus olimpik ya. Harus cabur olimpik. Baik, kita harap sama-sama, Pak, sebagai bagian dari anak bangsa, supaya Indonesia bisa lebih berprestasi lagi di dunia olahraga. Pak Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga, terima kasih. Sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Pak Zainuddin. Selamat pagi, Pak. Menarik, kalau kemudian ada desain besar olahraga nasional, yang tadi disampaikan Menpora, bahwa Olimpiade itu adalah target. Betul, ya. Tapi saya terus terang, ya saya bukan orang yang bergerak di bidang olahraga, walaupun suka olahraga, Mas Eko, tapi pertanyaannya adalah, kenapa bukan berprestasi dulu DC Games, jadikan dulu peringkat satu, lalu ASEAN Games kita peringkat satu, baru pijakan untuk ke Olimpiade itu kan lebih bagus begitu. Bagaimana, Mas? Ya memang cabang olahraga di tingkat Asia, ASEAN maupun di dunia itu kan kita mengikutinya berbeda-beda. Misalnya begini, kalau di Olimpiade itu kita targetnya misalkan di beberapa cabang, lima misalkan. Nah, kalau di SEA Games atau ASEAN Games, mungkin itu kan banyak. Jadi bisa dikirimkan di Olimpiade itu yang potensi-potensi saja, Leo. Jadi tidak harus yang SEA Games maupun ASEAN Games. ASEAN Games itu kan kalau tadi dibilang Pak Zainurin kan sebagai sasaran antara saja. Jadi bisa kita berprestasi di Olimpiade meskipun di SEA Games kita masih belum peringkat satu gitu maksudnya? Ya, maksudnya kalau di Olimpiade kan kita hanya memilih saja cabang-cabang yang memang potensi untuk menjadi juara. Mendapat mas? Ya, pasti yang akan diikuti juga sedikit, Leo. Dibandingkan dengan SEA Games maupun ASEAN Games. Kalau kita melihat di Rio kemarin kan kita peringkatnya ada di 76 kalau tidak salah, dan Tokyo 50-an. Nah, ini yang paling dekat adalah Olimpiade Paris di 2024. Jadi yang punya prestasi nanti di SEA Games maupun di ASEAN Games tahun depan, di Guangzhou kalau tidak salah, di Tiongkok. Nah, ini orang-orang yang dilihat dulu di Olimpiade ini bisa bersaing nggak dengan atlet-atlet dunia? Merebut medali emas di SEA Games maupun di ASEAN Games belum tentu juga dikirim ke Olimpiade. Itu maksud saya. Jadi di Olimpiade itu harus bersaing dengan tingkat dunia. Karena kompetisinya berbeda begitu ya? Oke. Jadi misalnya kalau kita melihat bulu tangkis yang sering menjadi tambang medali, atau mungkin angkat besi, angkat berat, itu sudah pasti tuh banyak yang bisa kita meraih medali. Tapi kita juga harus head-to-head juga dengan atlet-atlet dunia. Saya kira itu. Mas Eko, desain besar olahraga nasional itu sangat bagus kalau tadi kita dengar penjelasan dari Menpora. Tetapi dari berbagai sumber juga mengatakan bahwa yang pertama adalah praktek di lapangannya. Yang kedua adalah pembinaan, pusat pembinaan. Yang ketiga yang paling penting kata mereka adalah dana. Anggaran olahraga Indonesia ternyata lebih kecil daripada anggaran olahraga katakanlah negara-negara Asia Tenggara. Karena desain besar olahraga nasional itu bisa jadi berguna untuk kita atau tidak akan kita bahas di bagian berikut. Mereka tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsaan, masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Dan saat ini sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Eko kita akan coba dengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Liu. Selamat pagi Emas Eko. Selamat pagi. Bagaimana Pak John? Ini kita belajar dari prestasi olahraga Indonesia. Prestasi evaluasi regenerasi. Menurut Pak John sudah lebih baik tidak kondisi kita sekarang, Pak? Ini begini, Mas Leo. Saya positive thinking saja. Karena kita kan di landa pandemi, kan? Dua tahun lebih. Jadi kita mengirim kemerangan ke apa? Segini ke 31 di P6, kan? Kita ya anjlok, ya? Kata Mas Leo tadi nomor 3. Bahkan nomor 3 itu diperhitungkan, apa? Tapi ya, syukur Alhamdulillah juga lah. Ada harapan besar kita di tangan menteri. Katanya desain besar, ya? Olahraga. Tapi begini, Mas Leo. Memang ada tiga unsur itu. Kemauan, kemampuan, dan keuangan. Tapi yang saya cermati, artinya kalau kita mengacu menteri olahraga ini, berarti peran pemerintah daerah besar, loh. Contoh, setiap provinsi lah, ya? Harus ada PPLP, ya? PPLP, pula kaki, PPLP, apa? Tapi ironisnya, ya? Saya tengok, bukan saya maafkan pemerintah saya lah, apalah. Ada PPLP yang diapakan? Yang di tiada, kan? Jangan, kan? Jadi ini kan sangat ironis dengan desain besar olahraga nasional ini. Oke. Ya, apalagi itu yang dapatkan bola kaki. Cuma ada satu atletik aja yang diadakan, loh. Jadi ini kan kasihan, kalau begini. Jadi harusnya lebih sinergis lagi antara pusat dan di daerah, begitu ya, menurut Bapak, ya? Harus dilipatkan sampai ke keupatan kota, loh. Contoh lah, di bola kaki aja. Saya kemarin nengok aja, waktu bola kaki kita dapat segi, itu semua KP-KP yang menteri olahraga-menteri olahraga itu penuh semua. Nasional kita, ini bola kaki aja. Maksud Pak John Veto, bola kaki itu sepak bola, kan, Pak, ya? Iya, bola kaki sepak bola, ya. Jadi gini, saya ini, kita nggak boleh apa ya, kita sangat berterima kasih banyak juga dengan pemerintah. Cuma ada yang mengusik juga, Malio. Kita, target kita di, apa? Olimpiadi. Loh, bagaimana nih? Ini asel game ini, kita kan, se-game ini kan terubah kita nih. Indonesia yang paling besarnya, yang paling takut sebenarnya. Baik. Jadi ya, kita terima kasih banyak juga dengan mudah-mudahan berhasil nih apanya menteri kita nih ya. Amin, ya. Kita doangkan. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau, untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard Samosi dan Bung Eko Rahmawanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Bu Indra, melihat prestasi olahraga? Iya, ini. Banyak sekali yang ingin disampaikan. Saya olahragawan, Bung Leo, ya. Jadi, tadinya berharap apa nih yang akan Bung Leo tanyakan, akan saya jawab begitu. Iya. Tapi yang ingin saya sampaikan memang, tidak ada juara yang dilahirkan. Prestasi itu didapat harus melalui pembinaan. Nah, biasanya, mendua Bung Leo, si olahragawan ini, dia memikirkan, mana yang harus saya kejar? Punya pekerjaan untuk biaya hidup, atau mengejar prestasi olahraga? Masih banyak yang memikirkan bagaimana penghidupannya, apalagi nanti kalau sudah tidak menjadi atlet, begitu ya maksud Bu Indra ya? Betul itu, Bung Leo. Jadi, kita harus membackup itu. Waktu ada sekolah ragunan itu, saya berharap besar. Karena, tapi tadi Bung Leo juga menanyakan, kemana nasibnya? Dan seakan sekarang, mungkin, Menteri Olahraga kita ini juga ingin seperti itu juga. Nah, tapi memang harus dicari bibit dari awal. Kemudian, dididik untuk bermental juara. Ini yang penting. Nah, karena, lihat aja. Dalam pertandingan-pertandingan tertentu. Orang yang diharapkan jadi juara, ternyata kalah oleh yang abal-abal, gitu. Lalu yang apa? Kalah mentalnya kalah ya, Bu? Iya, itu yang penting. Nah, itu. Karena olahraga ini memang mendidik manusia menjadi orang yang sportif. Jadi, kita jangan menganggap itu lawan, tapi teman berkompetisi untuk melakukan hal-hal yang berguna untuk manusia ini. Dan saya juga senang, Bung Leo. Dua orang asal Cerbon menghasilkan emas. Ya, pemain paket dan petebak. Iya, jadi, ayo usahakan itu. Jadi, kalau ada SMK jurusan teknik, seni, mengapa tidak ada SMK jurusan olahraga yang menjamin kehidupan mereka? Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Indra, di Cerebon, Jawa Barat. Di belakang, Bu Indra, ada Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Soekarwan, selamat pagi. Pagi, Bang Leo. Selamat pagi. Pagi, Pak Soekarwan. Silakan, Pak, pendapatan apa, terkait prestasi olahraga ini? Ya, tadi awal, saya dengar, Bang Leo begini. Kalau urutan ketiga masih juara enggak ya? Ya, masih dong. Masih ya? Kalau fotor TV, fotor TV itu kan diambil tiga urutan terdepan. Artinya, tiga orang kan? Nah, terus kalau olahraga seperti si, game olimpia itu kan masverak merunggu. Artinya kalau uutan ketiga kan setidak-setidak dapat merunggu, harus dijuara, Bang. Pak Soekarwan, maksud saya begini, Pak. Maksud saya, Indonesia ini kan bangsa paling besar, Pak. Jumlah penduduknya, wilayahnya, kekuatannya di Asia Tenggara. Nah, pekan olahraga Asia Tenggara, si games, kita bukan nomor satu, Pak. Nomor tiga, itu maksud saya, Pak Soekarwan. Oh, begini, oke. Tapi, kebetulan ini kan dalam sejarah kita mengirim kontingen paling sedikit jumlahnya. Kedua, bagaimanapun tuan rumah pegang peranan. Kalau tuan rumah Indonesia, saya optimis Indonesia, insya Allah masih juara umum. Biasanya Asia Tenggara itu juara umumnya tuan rumah, tuan rumah. Nah, yang perlu disadari bangsa Indonesia, kita-kita ini, bahwa Vietnam. Vietnam itu merdeka tahun 75. 75 saya kelas 6 SD, tahun 7 kan Indonesia sudah merdeka ke 30 tahun. Sekarang kualitas sepak bolanya sudah hampir nyalik. Thailand, berutan bisnya, terus tinggal Taipei, berutan bisnya. Harus hati-hati Indonesia, jangan berbangga diri dulu. Sekarang India saja bisa menyebut suara pertahanan ke dalam rumah Indonesia. Nah, ya kan? Ini dia pendatang baru. Ini harus sadar Indonesia bahwa negara-negara sepria, negara-negara sepria itu mematuh prestasi. Sementara Indonesia jangan jalan di tempat, harus dipatuh. Ini PR buat Pak Dainu Jan Amali selaku menpura ini. Oke. Oke, itu saja, makasih. Baik. Terima kasih, Pak Soekarwan, untuk pendapat Anda dari Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak Soekarwan. Kalau melihat para pemirsa kita, Mas Eko, berapi-api, bersemangat. Dan saya harap sih sebetulnya semangat ini bisa dipakai, dikapitalisasi untuk pembinaan olahraga yang sungguh-sungguh. Cuman kan kelihatannya, olahraga ini belum menjadi prioritas untuk membangkitkan semangat kita sebagai bangsa, prestasi bangsa. Karena anggarannya, itu kan bukan anggaran yang sama besarnya dengan sektor-sektor yang lain. Bagaimana, Mas Eko? Ya, sekarang dengan nanya DPON, kita mudah-mudahan berharap sekarang menjadi, apa namanya, olahraga menjadi perhatian. Kalau kemarin kan hanya diperhatikan, kurang-kurangnya ketika ada turnamen, ada kompetisi gitu kan. Nah, sekarang ada DPON, dengan artinya lagi, dengan Perpres 86, artinya pemerintah peduli. Nah, itu menjadi garis-garis besar olahraga nasional ke depan. Nah, memang kalau kita bicara yang dulu, ada sentra-sentra olahraga yang seperti Leo tadi sebutkan, misalnya di Ragunan dan lain-lain. Nah, sekarang itu berganti sektornya. Jadi, memang ada 10 sentra di beberapa provinsi. Nah, itu sekarang dititipkan, ditempelkan dengan universitas-universitas yang dulu namanya IKIP ya. Sekarang berganti menjadi universitas, misalkan di Jakarta, Universitas Negeri Jakarta. Kenapa itu dilakukan di UNES, misalkan di Semarang, UNESA, di Surabaya, dan lain-lain. UNJ di Yogyakarta, dan lain-lain. Itu karena mereka punya lab school, punya sport science, dan punya hal-hal yang diperlukan untuk memacu atlet itu berprestasi. Jadi, mereka yang memonitor juga, itu kerjasama dengan pusat. Jadi, ke depan saya kira memang harus dibuktikan untuk pertama kali di Olimpiade Paris 2024. Atau nggak ini DBON berjalan. Langkahnya sudah bagus, DBONnya sudah bagus, tapi konon katanya uangnya susah itu dananya. Kita bahas di bagian berikut, Mas Eko, tetap bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Terima kasih, Pemirsa. Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini, Mas Eko. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya termasuk pembinaan olahraga itu butuh uang. Dan uang itu yang dikatakan oleh berbagai pengurus cabang olahraga di Indonesia, masalah serius sekarang. Bagaimana, Mas? Iya, pasti. Ketika Anda melakukan pelatnas, misalkan apakah di dalam negeri, apakah di luar negeri, untuk mendongkrak prestasi kan membutuhkan uang. Apalagi sekarang DBON ada di 10 sentra di Indonesia. Untuk meningkatkan prestasi dibutuhkan uang. Nggak ada uang, susah untuk Anda melakukan, memanggil pemain aja, itu membutuhkan uang. Jadi sekarang semuanya membutuhkan uang. Tapi memang dalam 2 tahun terakhir kan pandemi, semuanya memang seruah susah. Jadi kalau Anda mengandalkan hanya BUMN atau pemerintah, itu agak susah. Makanya ketika 2 tahun terakhir, banyak cabang olahraga yang tidak melakukan pelatnas. Karena apa? Nggak ada uang. Kedua, juga pandemi, social distancing, dan lain-lain. Jadi ketika sekarang si game ini di peringkat ketiga, saya kira itu ya tidak terlalu buruk lah menurut saya. Prestasi di tengah kondisi yang sangat tidak ideal begitu ya? Kalau melihat ini, apakah kemudian kita bisa berharap bahwa di ajang-ajang multi cabang olahraga, multi nasional lainnya, kita bisa melihat peningkatan prestasi seperti di SEA Games ini? Ya, harusnya memang demikian. Prestasi itu ke depan harus terus ditingkatkan. Kita tidak bisa tidak bicara lagi soal SEA Games, Asian Games. Tapi bicaranya memanglah di level, top levelnya adalah Olimpiade, misalkan. Kalau itu adalah cahabang multi event. Jadi sepanjang keikut setaan kita di Olimpiade itu yang menjadi andalan kan bulu tangkis. Nah, ke depan itu jangan hanya bulu tangkis. Hal itu harus diseleksi betul, kemudian di Olimpiade yang punya potensi, nah ini yang digenjot. Di Amerika, Leo, hal-hal semacam itu sudah dilakukan. Jadi cabang-cabang olahraga yang unggulan itu kemudian selain industri, juga menjadi perhatian dari Amerika, kemudian pemerintahnya, kemudian betul-betul dipelihara dalam tanda kutip ya uangnya, ya pembinaannya, dan lain-lain. Indonesia harusnya seperti itu. Ketika mengetahui bahwa atlet atau cabang olahraga yang punya potensi, ya itu yang digenjot. Itu yang akan menghasilkan medali ketika Anda ditampilkan di Olimpiade. Soal regenerasi itu juga dibahas di dalam editorial. Pertanyaannya, apakah itu juga sudah terperhatikan, Mas? Regenerasi untuk di SEA Games itu 60% adalah atlet muda, 40% adalah atlet yang senior. Nah, di Asian Games pun saya kira hal semikian. Tapi ketika di Olimpiade tidak bisa lagi yang berbicara soal regenerasi. Di Olimpiade itu berbicara soal prestasi, merebut medali. Jadi tidak ada lagi yang namanya mereka yang tidak siap, mereka yang tidak punya potensi medali untuk ditampilkan. Jadi, hitung-hitungannya itu pemerintah harus gitu benar. Target yang harus diluat. Iya, betul. Jadi kalau Pak Zainuddin tadi bilang target akhirnya tadi 2045 ketika 100 tahun Indonesia merdeka di posisi 5 Olimpiade, Olimpiade, saya kira ini target yang mungkin realistis tapi juga tidak realistis kalau kita melihat perjalanan kita nanti ke depan. Mungkin memang target harus dicanangkan setinggi mungkin kalau supaya tidak tercapai itu jatuhnya tidak terlalu jauh. Kita doakan sama-sama dunia olahraga kita, Mas Eko Ramalanta. Terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pemirsa, perbincangan kita pagi ini bukan semata untuk tujuan perbaikan prestasi olahraga Indonesia di SEA Games berikut. Cakarawalah kita harus kita perluas evaluasi dan pembinaan atlet pasca evaluasi nanti seharusnya diarahkan untuk mempersiapkan diri menuju ajang yang lebih tinggi seperti Olimpiade. SEA Games dapat dijadikan ajang untuk mematangkan atlet muda agar mereka bisa mendapat tiket dan kemudian mencatat prestasi tinggi di Olimpiade. Saya Leonard Samosi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.